Shalom Salam bahagia bagi kita semua Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang Kita akan membahas Onisiporus Sahabat Paulus Yang senantiasa menyegarkannya Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius Pasal yang pertama Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya Kepada keluarga Onisiporus Yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara Ketika di Roma ia berusaha mencari aku Dan sudah juga menemui aku Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya Pada harinya Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan Di Ephesus Engkau lebih mengetahuinya Dari padaku Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus Dia senantiasa Mendekatkan diri kepada setiap pribadi Yang percaya kepada Tuhan Yesus Dan senantiasa melibatkan Orang-orang yang sudah dimenangkan Dan sudah dibimbing dan diarahkan Ketika mereka bertumbuh Dan mereka menjadi alat Tuhan Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus Onisiporus Orang yang setia Dalam bersahabat dengan Paulus Dia dimanapun berada Mendoakan Paulus Dan ketika dia mendengar bahwa Paulus Dalam penjara Onisiporus pun Juga berulang kali menjenguk Paulus Dia tidak merasa malu memiliki teman Orang yang dipenjarakan Dia tidak merasa malu Ketika dia diketahui oleh orang lain Bahwa Onisiporus punya sahabat Punya teman Yang dipenjarakan Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Apa yang dikatakan oleh Paulus Kehadiran Onisiporus Memberikan semangat yang baru Memberikan dorongan di dalam kehidupan Paulus Dan Paulus tidak merasa sendirian Paulus senantiasa Memperoleh dukungan dari sahabat-sahabat setianya Dan kesegaran hati Paulus oleh karena Perhatian dari Onisiporus Maka apa yang dikatakan dalam Kebenaran firman Tuhan Onisiporus berusaha untuk mencari Paulus Ketika dia ada di Roma Dia juga mencari Dan kita tahu pelayanan Paulus dari Negara-negara atau wilayah-wilayah yang ada di Asia kecil Onisiporus Juga mengetahui pelayanan itu Dan bahkan Onisiporus Ikut ambil bagian dalam pelayanan Mendukung pengetahuan Mendukung pendewasaan Mendukung Pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Paulus Betapa bahagianya Paulus Dia Memiliki sahabat dan teman setia Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin